Halo saya lo yo wasap para makhluk-makhluk halus kalian nonton doang komen kagak ending pada komen ayo ayo comment ramen boy saya di balik lagi bersama gua disini Leon di channel online kun dan dia video kali ini seperti yang biasa gue lakuin gua bakalan kasih kalian rekomendasi anime seperti biasa cuy ya Jadi gua bakalan kasih kalian rekomendasi anime dengan genre T R AP atau trap Trem Trem jadi mungkin tanpa lama-lama intinya tuh adalah ya pokoknya karakter perempuan tuh berbaju laki-laki ya atau enggak enggak ke baju laki-laki karakter perempuan nah pokoknya gitulah tapi gak ya oi Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kalian udah pada tahu sendiri lah ya Jadi sebelum masuk videonya jangan lupa like comment share and subscribe seperti biasa jangan lupa gabung ramein discord gua link di deskripsi bawah dan jangan lupa full Instagram gua at Leon X cuy Oke Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke videonya school school saya yang pertama ada anime otome domain ya jadi anime itu menceritakan tentang seorang MC yang dimana ya hidupnya sangat sedih cuy dia tuh kehilangan nenek yang selalu tinggal bersamanya dan sekarang dia tuh diadopsi atau tinggal bersama Nona Kazari dengan kehidupan yang ya bisa dibilang itu sangat berbeda lah ya dimana si MC ini dia tuh diajak untuk bersekolah di sekolah khusus perempuan yang dimana dia juga harus bisa dibilang apa ya ya menjadi crossdress gitu atau enggak ya harus menjadi perempuan tapi ya dia laki gitu dan ya disitu kehidupan barunya mulai dia menyamar menjadi sebuah wanita ya gitu-gitulah ceritanya ya kan ya seperti gua bilang tema kali ini adalah trap ya kan tapi masih masih lurus Oke dan ya anime ini memiliki satu episode dengan status yang masih ongoing cuy Oke kita mending langsung next aja next ada anime skirt no naka wakeda mono desita Iya jadi anime itu menceritakan gua sebenarnya nggak ngerti juga ya maksudnya yang cowok tuh yang mana gitu karena emang yang gua lupa gitu ada pokoknya ada dua heroine nya tuh yang rambut hitam ama yang rambut blonde kayaknya sih yang rambut blonde itu yang cowok udah seperti sama kali ini tuh crossdress ya kan atau enggak trap yang dimana ya dia itu bukan cewek full cuy pokoknya kalau ceritanya sih eh ada si cewek itu kalau nggak salah dia lebaru pindah dan ya ada si heroin yang trap ini dia datang untuk membantunya gitu cuy dan ya gitu-gitu lah ya jadi anime ini memiliki 12 episode dengan status yang udah komplit ya 12 episode cuy yang dimana ya cuma lima menit apa lima menit per episode tapi ya kalau nggak salah cuma ada 12 apa episode ke-12 nya tuh yang baru mulai adegan World War atau Perang Dunia cuy aja ya gitu lah kalian coba tonton sendiri Oke cuy mending itu langsung next aja next ada anime Wana Spartan Cash Query Max ya jadi itu sebenarnya bukan judulnya cuman gua ya ubah-ubah dikit karena dolar kuning kalau disebutin ya kan saya jadi kalau emang anime itu menceritakan tentang gue juga nggak ngerti ceritanya gimana tapi kayaknya sih ada seorang guru dan seorang murid di kan yang dimana ya si murid tuh yang crossdress atau enggak bisa yang trap cuy ya gitu-gitulah pokoknya kalian coba tonton sendiri aja cuy anime ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit ya kan kita mending langsung next saja next ada anime konani yasashiku saretano ya jadi kalau emang ceritanya anime tuh kalau nggak salah di episode satu tuh ya pokoknya ada seorang MC dia tuh punya kakak perempuan dan cm sini si adiknya ini dia tuh ya stress lah ya bukan stress sih ya maksudnya agak normal lain bisa dibilang gitu dan ya dia apa ya suka betul kayak dan 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 atau enggak crossdress gitu dan ya karena kakaknya tuh sangat baik jadi dia tuh pengen meluruskan adiknya dengan cara yang mencobanya bingung juga ngejelasinnya gimana pokoknya gitu cuy jadi anime ini memiliki tiga episode dengan status yang udah komplit yang episode satunya yang ya tema trap kali ini cuy Oke kita mending langsung next aja cuy next ada anime otoko noko ojo sama ya anime ini menceritakan tentang seorang anak pelayan yang dimana dia tuh punya apa sih namanya kalau punya pelayan tuh Oh majikan majikannya yang dimana dia tuh suka bertama yang namanya crossdress dan ya si eh apa sih namanya karena si pelayan nya ini yaitu menjadi korbannya nah pokoknya karena emang ini ya you know gitu-gitulah pokoknya gue rada bingung menjelaskannya takutnya terdolar kuning lagi cuy Oke jadi akan coba tonton sendiri anime ini memiliki satu episode dengan status yang udah completed cuy atau enggak komplit ya kan jadi kita mending udah Oh udah selesai saya mungkin sekian dulu video kali ini mohon maaf kalau gue emang omongan gua belibet-belibet dengan karena emang ya gua buru-buru karena emang ada sesuatu yang pengen ku kerjain cuy jadi ya mungkin moga kalian udah tahu lah ya kayak gimana atau enggak kalau emang kalian enggak tahu kalian tobat tonton sendiri aja cuy Oke jadi mungkin sekian dulu video kali ini Oh jangan lupa like comment share and subscribe seperti biasa jangan lupa gabung ramein discord gua link di deskripsi bawah oke ramein ramein bener dah komen kalau melah komen di kolom komentar yang terbawa juga diramein dan jangan lupa follow Instagram gua at leon xj jangan lupa share ke temen-temen kalian juga supaya channel lebih kek expose oleh orang-orang ya mungkin sekian dulu video kali ini gua lain koniknya leon 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 pon pamit menurut diri dan bye bye bye